Siput adalah salah satu hewan yang unik. Meski tidak memiliki tulang belakang, siput memiliki cangkang sebagai rumah. Siput bisa memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam cangkang sehingga terlindung dari hujan, panas, dan lain-lain. Tak banyak yang tahu, hewan-hewan menyimpan sejumlah fakta unik yang luar biasa. Seperti siput yang satu ini. Ini adalah siput kaki bersisik yang telah mengembangkan cangkang besi yang dapat bertahan hidup dalam kondisi kehidupan yang mustahil dari ventilasi vulkanik bawah air. Mereka memiliki cangkang logam dan bisa bertahan pada suhu 750 derajat Celcius. Di atas semua itu, bagian licin yang menonjol keluar dari cangkang, yang dikenal sebagai kaki, dilapisi dengan pelat besi. Ilmuwan kini memecahkan misteri tentang siput yang tinggal di laut dalam dan dapat bertahan hidup dengan suhu yang tinggi karena menggunakan cangkang besi seperti baju zirah. Ilmuwan menyebut siput bersisik kaki atau Crisomolon squamiferum memiliki kondisi hidup yang mustahil karena hidup di lubang vulkanik bawah air. Dengan kondisi suhu tinggi, tekanan tinggi, tingkat keasaman kuat dan oksigen rendah menjadikan siput tersebut sebagai satu-satunya makhluk hidup yang diketahui mempunyai besi di dalam cangkangnya. Para peneliti mengumpulkan 20 siput bersisik di sekitar 2.900 meter di bawah permukaan laut dari Samudera Hindia. Spesies ini telah ditemukan di kedalaman sekitar 2.400 sampai 2.800 meter di Samudera Hindia. Mereka menemukan bahwa satu gen, bernama MTP, menunjukkan peningkatan 27 kali lipat dalam populasi dengan mineralisasi besi sulfida dibandingkan dengan yang tidak. Protein ini berfungsi untuk meningkatkan toleransi terhadap mineralisasi besi sulfida ion logam. Ilmuwan percaya toleransi ini memungkinkan siput bertahan hidup, karena ion besi di lingkungan bereaksi dengan belerang di sisik mereka menciptakan besi sulfida. Ilmuwan percaya bahwa pekerjaan mereka juga dapat membuka jalan untuk pengobatan potensial di bidang kedokteran. Jangan lupa untuk pengobatan potensial di bidang kedokteran. Jangan lupa untuk pengobatan peningkatan. Jangan lupa untuk pengobatan potensial di bidang kedokteran. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!